Pas bedanya electoral vote sama popular vote apa sih? Oh jadi lo pasti denger electoral vote tuh kayak di TV-TV politik US gitu kan Nah jadi tuh kalau electoral vote ini masyarakat itu milih lewat delegasi orang-orang tertentu Dengan asumsi orang-orang yang dipilih ini han, mereka tuh punya pandangan politik yang sama Delegasi-delegasi yang dipilih ini nantinya ngumpul terus mereka milih calon presiden dan calon wakil presiden gitu Jadi dalam sistem ini rakyat itu nggak langsung milih calon presiden dan calon wakil presiden mereka Sementara kalau kayak popular vote ini lo kayak disini aja lo langsung menyeluruhkan hak suara lo tanpa didelegasiin siapapun Gitu kan Kenapa harus ada cara pilihan yang berbeda? Sebenarnya ada pro dan kontranya gitu antara argumen-argumennya Orang yang pro untuk electoral vote mereka tuh rata-rata kayak mau mencegah adanya tyranny of the majority Yang berarti kayak calon-calonnya itu nggak hanya berasal dari daerah-daerah yang jumlah masyarakatnya emang dari sana lebih banyak Nah tapi kontranya lo nggak bisa mewakilkan suara lo secara langsung Sementara kalau popular vote enaknya lo bisa secara langsung menyeluruhkan suara lo Nah tapi kekurangannya dari popular vote ini han, pemenangnya itu sangat mungkin untuk datang dari daerah-daerah yang emang jumlah penduduknya banyak Gitu Nggak ngerti kan?